Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus membuka donor plasma konvalesan dari para penyintas COVID-19 yang telah sembuh. Sayangnya jumlah penonor plasma konvalesan tergolong masih minim dan tak sebanding dengan tingginya permintaan dari rumah sakit. Sejumlah penyintas COVID-19 secara sukarela datang ke PMI DKI Jakarta untuk mendonorkan plasma darahnya di ruang konvalesan. Sejak dibuka pada pertengahan tahun 2020 lalu, jumlah pendonor plasma konvalesan di PMI rata-rata mencapai 40 hingga 50 orang per hari. Namun kenyataannya jumlah tersebut belum mampu memenuhi tingginya permintaan rumah sakit yang meminta plasma darah konvalesan untuk terapi kesembuhan pasien COVID-19. Stok plasma konvalesan terus terang setiap kali kami selesai produksi itu sudah langsung disaluruhkan kepada pasien-pasien yang butuhkan di rumah sakit. Jadi memang kami tidak mempunyai stok bebas yang cukup banyak untuk pasien yang tiba-tiba meminta. Sejak 1 hingga 19 Januari, jumlah penyintas yang menjadi pendonor plasma darah mencapai 447 orang. Namun jumlah tersebut masih jauh dari angka yang ditargetkan PMI DKI Jakarta. PMI menduga minimnya pendonor yang datang dikarenakan rasa kekhawatiran besar para penyintas COVID-19 jika harus keluar rumah terlebih berada di tempat umum. Namun tidak bagi Maya, perempuan penyintas COVID-19 ini justru mengaku bahagia bisa membantu pasien yang membutuhkan. Plasma konvalesan adalah plasma darah yang diambil dari pasien COVID-19 yang telah sembuh. Plasma darah dari penyintas COVID-19 memiliki antibody atau kegebalan untuk melawan virus corona. Dari Jakarta, Rami Sanjaya, Ainews melaporkan.